Halo my friends, selamat pagi, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Riki di TikTok News Cerita Riki. Dilansir dari republika.co.id 21 Desember 2021 mengenai Bandara Juanda segera dibuka untuk pintu kedatangan internasional. Berikut cerita lengkapnya. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Alisa Smito mengatakan, pemerintah akan kembali membuka Bandara Juanda Surabaya sebagai pintu masuk kedatangan internasional. Wiku mengatakan, pembukaan Bandara Juanda disiapkan untuk mengantisipasi penumpukan pelaku perjalanan internasional ke Indonesia. Wiku mengatakan, tambahan pintu masuk kedatangan internasional ini akan diikuti evaluasi prosedur screening di seluruh pintu perbatasan luar negeri, baik itu moda darat, udara, ataupun laut. Wiku menambahkan, pemerintah akan terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penanganan terhadap pelaku perjalanan internasional, termasuk penambahan fasilitas karantina agar tidak terjadi penumpukan, sehingga seluruh pelaku perjalanan internasional dapat menjalankan karantinanya sesuai dengan durasi yang berlaku. Wiku juga sekaligus menanggapi terkait laporan penumpukan penumpang yang menyebabkan kerumunan di Bandara maupun di Wisma Atlet dalam video beredar. Yang memastikan video tersebut adalah dokumentasi situasi beberapa waktu yang lalu. Dan saat ini, kondisi di Bandara dan Wisma Atlet sudah terkendali. Kami jaga terus sesuai dengan protokol kesehatan, katanya. Demikian info, news, cerita Riki. Semoga kamu bisa menjadi lebih tahu. Saya Riki pamit. Assalamualaikum. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.